berarti ya menangi zaman edan ya zaman gila ini ewo hayo yang pambudi kita akan berbuat baik aja serba ewo serba canggung kita membuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita ngolah spiritual aja dikira orang gila Oh ini banyak pakar dan ahli geologi bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust di tahun 2030 Mas dan kemungkinan untuk Nusantara negara kita ini akan akan terjadi kemora yang sangat panjang pandangan Mas Tindus bagaimana kan dulu saya pernah bilang dulu ini kan aku bilang gini kayak ada pergeseran medan magnet antara kutub utara dan kutub selatan nah ini nanti mempengaruhi goncangan air samudera ya pecahnya kutub es itu mengakibat memanaskan global itu butuh proses beberapa lama beberapa tahun untuk pemulihan kembali tapi kan di Jawa kan lebih masih beruntung yang gitu karena pak di Jawa termasuk Nusantara di Jawa itu termasuk daerah yang berkelimpahan air kan kehijauannya dari apa namanya Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa enggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan makanya kan lelur kita ada bilang yang dibilang itu kan sok bakale Cino Londo dari sak judul Jawa dari separuh kan gitu yaitu itu diambil ya itu tadi baratnya separuh itu kan 50% 57% tergolong adalah Asia Tenggara nah sak judul itu dalam hati 2% Cino Londo dari sak judul itu 2% jadi kumulatif dunia 5% kan gitu makanya kan di dalam barata barata yudha jaya binangan binangan antara kurawa dan pandawa pandawa 5 kurawa 100 perbandingannya adalah 5 5 banding 100 kan gitu jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 itu aja 5% dari 100 jadi intinya akan jadi pengubangan manusia secara besar-besaran makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin jangan terlalu tergirut dalam kesenangan duniawi yang kesenangan duniawi memang mengenakan iya kan kita bisa ini bisa itu iya kan nah itu malah kita kalau terlalu keduniawi ya akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur kan gitu makanya kan ya lebih 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 kita mengenal diri kita sendiri karena zaman sekarang itu krisis identitas diri gitu akhirnya apa krisis kemanusiaan iya kan dosa akar PDW nggak peduli yang itu akanlah merugikan buat orang lain atau enggak yang penting untung sekarang agak gitu lu iya kan 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 jadi wesora memberikan sifat yang ya seninggal laki rosis jati nih rosis jati ini sudah meninggalkan jati dirinya jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita makanya ketika kita menemukan jati diri kita maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita iya kan identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya makanya kan di dalam sesetik jenar yuk eng son kong jumeneng yuk gusti kong jumeneng kong jumeneng siwara gaku makanya dirani orang jawa bilang manung galing kau rolan gusti itu sebenarnya itu Tuhan itu ada di dalam diri kita kan tapi kita rasakan keberadaan Tuhan dengan cara apa kita mengenal jati diri kita sendiri bahwa jati diri kita sendiri adalah sifat Tuhan tapi sekarang orang sudah tidak mengenal jati dirinya karena apa sudah terbelenggu oleh kenikmatan dunia ya kan makanya usake sifat yang jamu kan si seneng mengumbar angkoro murko podoni galaki roh si sejati nih kan membutuh nuruti karep kalau orang jawa bilang kayak gitu hanya hanya butuh untuk mengumbar karsa itu akhirnya karsa itu mendunia iya kan dan jawa ini sebenarnya menuntut untuk mengenal jati diri karena apa bangsa ini terlalu terlarut terlalu terlama ketergantungan dengan negara lain iya kan alat transportasi impor iya kan alat komunikasi impor ajaran impor apa yang gak diimpor kan gitu tapi keberadaan kekayaan yang dimiliki oleh jawa sendiri gak hanya ajarannya alamnya ajarannya itu juga murni kan gitu sekarang gini wala obat-obatan ya obat-obatan iya kan jawa itu lho ataupun nusantara ini penuh dengan berbagai jenis tanaman herbal yang mengandung obat-obatan nah tapi kenapa gak digunakan kalau misalkan negara ini kita memanfaatkan para petinggi negara memanfaatkan tabib-tabib untuk dikumpulkan menjadi suatu membuat ramuan-ramuan segala penyakit yang ada di dunia ini seharusnya bisa tapi apa zaman sekarang sudah ketergantungan dengan bahan kimia kenapa di luar negeri membuat obat dengan bahan kimia karena di sana gak ada kelengkapan ramuan herbal dari alam yang kayak ada di sini gitu loh nah kadang-kadang orang kita nusantara itu kurang kreatif gitu loh apa-apa serba impor ya kan jadi terlalu lama larut dengan ketergantungan dengan negara lain bahwa kita kekayaan alam kita sudah lengkap gak kita manfaatkan malah diekspor ya kan masalah obat-obatan lu yang ada di sini gak ada di luar negeri ya kan tapi orang sekarang mengimpor dari jamu obat-obatan kimia dari negeri lain contohnya vaksin nah gue racun kan gitu kan sebenarnya gak usah itu pakai kemampuan tradisional herbal di nusantara ini kalau mau banyak gitu loh gak usah impor mas ya seharusnya kayak penting-penting ini mengumpulkan para tahbib nusantara itu misalkan para tahbib-tahbib dari Kalimantan Jawa, Bali, Lombok, Sumatera jadikan satu tahbib-tahbib ini negara kita terbebas dari virus kebal semua ya kan orang luar negeri bikin virus apapun lepas gak mempaham tapi kenapa gak dimanfaatkan karena apa negara kita ini sudah terlalu lama terlarut dalam ketergantungan dengan negara lain tidak pernah menggunakan kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh negara ini kadang-kadang kurang kreatif ngapok ya kok hanya selalu dipikir sana 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 jati diri nusantara ini sudah hilang ya kan ya kan kekayaan sudah diberikan kelimpahan ya kan jenis obat-obatan serba ada rempah-rempah ada ya kan makanya makanan di luar negeri sebahambar karena rempah-rempahnya kosong gak kayak disini kalau disini kan makanan gurih kan gitu kan renyah ya kan ada-ada rasanya gitu nah makanya kan dibilang penduduk atau umat nusantara ini kehilangan jati dirinya sebagai orang nusantara tidak hanya dari level sudra level raja-raja dalam arti peti ginegara iwi seorang gagas gitu gak peduli dengan jati diri nusantara katanya ingin menjadi suatu negara yang harus menjadi ada di dunia sekarang gini ya gak usah jauh-jauh kita berpikir tentang kejayaan nusantara asal-usul nusantara aja dilupakan kok asal-usul diri aja loh gak tahu gimana akan memperbesar nusantara kan sepilih gak usah kita terlalu berpikir jauh karena apa kriteria nusantara yang sebenarnya ketika manusianya itu mengenal jati dirinya begitu juga mengenal jati diri nusantara berbagai budayanya dan kekayaan alamnya apa kita sudah membangun ini sudah cukup selesai enggak 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 ya kan eling dengan pikiran apa yang kita pikirkan eling dengan apa yang kita rasakan ya kan kita harus menjadi pribadi yang mempunyai sifat-sifat Tuhan berarti harus sifat Tuhan itu ikut di dalam diri kita berarti segala kehidupan sehari-hari dari perilaku kita pola pikir kita pola rasa kita pola ucapan kita harus diarahkan pada hal yang sifatnya kasih karena ini yang dibilang masa penyaringan biar kita nanti terselamatkan dari yang namanya bencana besar bencana besar pasti akan terjadi itu nah untuk jadi jangan sampai kita posisinya itu tidak siap kan gitu loh jadi harus kita mempersiapkan diri apa mempersiapkan diri kita sendiri sedini mungkin ya kerep-kerep di atas jam 12 malam melek bengi kan gitu kalau kita ya saya bilang tadi heneng-henung-hening ya kan diam merenung kemudian hening merenung itu apa diam itu kan di dalam sebuah ketenangan di dalam keheningan terus henung kita merenung nih sering-sering kita komunikasi dengan diri kita sendiri nanti kalau kita sering-sering komunikasi dengan diri kita sendiri membuat kita itu semakin mengerti ya mengerti dengan kondisi kita mengerti dengan perasaan kita mengerti dengan apa yang kita perikan mengerti perilaku kita ya kan akhirnya di dalam sifat mengerti itu akan menuntun diri kita di dalam kehidupan sehari-hari biar kita menjadi lebih layak untuk dipantaskan di peradaban besok nanti karena peradaban besok itu yang namanya zaman kesucian zaman kedamaian dan gitu suci kan dalam arti harus mempunyai sifat kasih kalau kita mau yang namanya kita olah spiritual mau ajaran ini ajaran itu kalau kita nggak bisa menerapkan kasih ya percuma karena Tuhan yaitu tadi kekuatan power dari alam semesta bahkan dunia global semesta ini dari makro sampai mikro itu kuncinya adalah kasih gitu karena apa ya itu kembali kita harus mempunyai sifat memelihara pemelihara ya apa yang kita pelihara pelihara pikiran kita dengan baik pelihara rasa kita dengan baik pelihara perilaku kita kalau kita sudah memelihara itu kita sama aja memelihara diri kita nah ketika kita memelihara diri kita kita bagian dari istilahnya memelihara alam semesta ini mewakili gitu kan dari diri kita sendiri dan itu harus bisa kalau ini semua terjadi secara global dari semua orang yang di muka bumi ini punya sifat seperti itu maka akan tercipta kedamaian tapi secara global ini masih antara sifat buruk dengan sifat damai ini masih condong ke buruknya ya nggak akan mungkin tercipta kedamaian makanya kan jalan satu-satunya ketika ketika ibaratnya gini kalau bahasa Jawa hamenangi jaman edan ewo hayoing pambudi jantrani jagat muspinasti ya kan berarti ya hamenangi jaman edan ya zaman gila ini ewo hayoing pambudi kita akan berbuat baik serba ewo kan gitu kan serba canggung kita berbuat kebaikan aja sesuatu hal yang aneh di dalam kehidupan kita kadang kita ngolak spiritual aja dikira orang gila kan gitu kan ya kan kita melakukan pendekatan dengan alam dikira orang stress kan gitu loh kan aneh gitu kan kan jantrani jagat yang menangis jaman edan ewo hayoing pambudi jantrani jagat muspinasti kan gitu jantrani jagat terus menantik berarti kalau sudah mencapai tingkat kegilaan sampai ingin berbuat hal yang sifatnya budi pekerti aja dianggap yang yang aneh gitu kan ya akhirnya apa jantrani jagat jantra itu kan jangka jagad bisnis dia akan bekerja ya alam itu tadi yang namanya global yaitu tadi megatrasi itu sifatnya pembersihan karena air itu air air tamudria itu sifatnya neopron jadi penetralisir terus ini mas terkait dengan konsep eleng bahwa jika kita mau selamat dari seleksi alam dari bencana kita harus eleng Apakah konsep eleng itu yang dimaksud eleng sama yang sang pencipta atau bagaimana nah eleng itu ya bagian terkecil ya contohkan kita mandi kita mandi bahwa kita kita merasakan bahwa yang mandiin kita air nah kita itu termasuk eleng kita minum nih kita minum kita merasakan bahwa bahwa kita yang kita minum itu air dari Tuhan itu eleng Mas ya kita mau berbicara ini kira-kira omongan saya itu menyakitkan buat orang lain yaitu eleng ya kan perilaku kita kira-kira kita menyakiti merugikan orang lain atau enggak itu termasuk eleng nah eleng itu ya eleng pikirannya rasanya ucapannya perilaku kita ya kalau kita sudah eleng dengan itu maka itu bagian dari eleng dengan gustini apa nah sekarang gini hal yang sepele yang seringkali kita lakukan sehari-hari mandi mandi apa pernah kita ketika kita mandi merasakan eleng kalau kita mandi dengan air kan enggak pernah kan cuek aja kan ya Nah itu bagian sepele itu makanya kalau mandi ketika kita mandi diguyur dengan air kita merasakan bahwa air itu mengguyuri tubuh kita bahwa air itu dari alam itu akan menambah energi karena ada-ada sinergi antara alam dengan mindset kita ini cipta rasa-rasa ini dan itu akan membangkitkan energi di dalam diri kita sepele kan mandi itu juga disadari makan pun juga ketika makan itu kita sadari ini nasi ini dari hasil bumi saya sadari kita setiap makan jangan asal makan aja gitu kan tapi kita rasakan ketika masuk ke rogan nah ini akan akan sinergi nanti dari kekuatan bumi yang masuk ke tubuh kita itu akan menambah membangkitkan energi sebenarnya gitu kalau kita ya dan demanya eleng itu kan menyadari rosorum wongso itu eleng dan waspada waspada juga lagi waspada dengan ucapan kita di sama aja sebenarnya Hai nah itu karena apa ketika kita menyakiti orang lain itu sama saya melukai diri kita sendiri sebenarnya karena Pak hukum imbal balik hukum feedback hukum cermin ya kalau kita pantulkan biru ya kembalinya biru kalau pantulkan merah kembalinya merah ya sama aja ya ya